Berita selanjutnya, Kusta, Penyakit Kronis Tertua Kusta merupakan penyakit kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernafasan. Masalah kesehatan ini umumnya akan menyebabkan luka parah pada kulit dan kerusakan saraf di lengan, kaki, dan area kulit tubuh lainnya. Kusta tergolong pada penyakit tertua dan sudah ada sejak zaman dahulu. Nama lain dari Kusta adalah Lepra serta penyakit Hansen atau Morbus Hansen. Disebut penyakit Hansen karena masalah kulit ini ditemukan oleh G.A. Hansen pada 1873 silam. Biasanya penyebab kusta diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium lapre yang tumbuh secara lambat. Sebagai penyakit menular, bakteri kusta dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar ketika batuk atau bersin. Terlibat kontak fisik dengan penderita kusta akan sangat beresiko tertular. Namun, aktivitas seperti berjabat tangan, berpelukan, atau duduk bersebelahan, serta berhubungan suami istri tak akan menyebarkan bakteri penyebab kusta. Bahkan ibu hamil dengan kusta tidak dapat menularkan penyakitnya kepada bayi yang belum lahir. World Health Organization atau WHO melaporkan secara global terdapat 202.256 kasus baru pada 2019. Dari 200.000 orang tersebut, 14.893 di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 14 tahun. Selain itu, kebanyakan kasus ada di Afrika dan Asia. Dilansir dari Healthline, terdapat tiga jenis kusta, yakni kusta tuberkuloid, respon imunnya baik. Seseorang dengan jenis infeksi ini hanya menunjukkan beberapa lesi atau kelainan. Penyakit ini ringan dan hanya sedikit menular. Kelainan kulit pada kusta tipe tuberkuloid ini hampir mirip atau menyerupai gejala penyakit lain seperti panu, biduran, eksim, ataupun vitiligo yang bahkan tidak terasa gatal maupun sakit. Selanjutnya, kusta lepromatosa, respon imun buruk. Jenis ini juga mempengaruhi kulit-kulit, saraf, dan organ lainnya. Kelainan kulitnya juga lebih luas termasuk nodul. Bentuk penyakit ini lebih menular, kelainan kulit simetris bentuk berupa bercak menebal atau benjolan hampir di seluruh tubuh. Kadang didapatkan pembengkakan selaput lendir hidung yang menyebabkan penyumbatan dapat disertai dengan mimisan. Pada tipe ini seringkali gangguan saraf terlambat terdeteksi. Selanjutnya ada kusta borderline atau gabungan. Terdapat gambaran klinis baik kusta tuberkuloid maupun kusta lepromatosa. Jenis ini dianggap berada di antara dua jenis lainnya. Kusta tipe ini tidak stabil dan dapat menjadi seperti kusta lepromatosa atau kusta tuberkuloid. Penyembuhannya bisa berlangsung selama 9 hingga 12 bulan.